Nah disini dia sudah terprogram satu menit Oke jadi ini gak bisa lagi ditambah Jadi kita langsung start Nah ini kita tunggu Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol loncengnya Nah tadi saya bilang kalau gak bisa ini tetap bocor Kita pakai rumahnya ini Ini kan rumahnya injektor Yang ini kita gak pakai disini lagi Bapak tau selang angin yang kuning, selang kuning Ini kan masuk sini selang ini Lalu kelemannya, kelemannya Nah disini sudah masuk ke selang Selang ini top Yang ini kan kopler nih Carikan kopler yang ke selang Pasang kopler gini kayak selang angin ada koplernya Nah masuk ke sini Kelap sudah Jadi gak perlu pakai ini lagi Berarti langsung masuk sini saja Ini kan masuk ke sini top Ini tinggal dibantu presin aja sepede yang gak bocor aja Ini saya tutup ya Sekarang kita lanjut Nah disini Kalau kita mau step by step Pertama dia ultrasonic cleaning Top Terus ideal speed testing Nah sekarang kita mau tes Untuk nentukan perintah kerjanya disini kita atur Di work program Jadi kalau kita mau manual Kita masuk langsung di nomor 2 Karena kalau nomor 1 ini untuk pembersihan Kliniknya Jadi begini Injektor datang Kita mau testing dulu nih Bagus apa enggaknya Nah sekarang kita tes Kalau kita mau manual Atau step by step Dia masuk di nomor 2 dulu Nomor 2 ini tulisannya Idel speed testing Berarti dia itu lamsam Atau 1400 RPM lah Oke Sekarang kita tes Kita tes dulu satu-satu pak ya Berarti kita pilih nomor 2 Nomor 2 disini Ya nomor 2 Baru kita start Oke start Kita tunggu dia sekitar Satu menit nih Nah kalau dia begini pengkabutannya pak Berarti ini normal Kecuali dia sudah ada bintik-bintik Kayak air hujan Tes Nah itu sudah bocor Nah ini sistem timernya sudah disetting pak Jadi tunggu aja selesai Baru kita pindah lagi ke medium Jadi idel speed testing itu Untuk pengetesan pada saat lamsam Ya jadi Selama ini kan kita gak pernah tahu Injektor itu saat lamsam Seperti apa sih pengkabutannya Nah disini kita bisa lihat Dia seperti itu dia lamsam Gitu Nah terus Kalau misalnya kita Sudah tahu dia normal penggaknya Itu kan dari Kita udah biasa melihat Jadi kalau misalnya gak normal Kita bisa bersihkan disini Misalnya dia buntu nih Nah kita tes disini bersihkan Sekarang selesai nomor 2 Idel speed Sekarang kita masuk ke Nomor 3 medium speed ya Medium speed ya Nomor 3 3 Oke start Nah itu dia berarti sekitar RPM-RPM 2000an 2000an Ya sampai 3000an lah Nah seperti ini dia Berarti kalau misalnya di RPM 2000 sampai 3000 Seperti ini dia Pengkabutannya Nah untuk kecepatannya pak Tekanannya Tekanan minyaknya Kita bisa just dari sini Tuh misalnya dia di PSI berapa Kan motor itu dia punya PSI itu Tekanan minyaknya berapa PSI Iya ya bisa Tuh ini kita Bikin di Ini ya Empat ya Nah Ini kecepatannya Kecepatan pompanya Iya pompanya Ya Jadi Bapak harus tahu dulu nanti standarnya Berapa sih tekanan minyak itu Kan ada tekanan minyak tuh Iya Tapi ada panduan ya Enggak Hah? Tapi ada panduan enggak Saya rasa sama semua itu pompa Itu kan pompa minyak tau Iya ya Oke Terus kita masuk Ini belum ya Hike dulu Hike speed dulu Start Ini pengkabutannya Ini nomor 4 pak ya Iya Hike speed Nah selesai Sekarang kita masuk ke step kelima Akselerasi ya 5 Tekan start Nah ini idle Nanti tiba-tiba dia Hmm gitu Nah Nah Kalau misalnya Bapak Tidak terlalu paham Dengan pengkabutannya Iya Karena belum biasa Ya paling tidak Kita harus punya injektor yang normal Oh Sebelahnya Ini kan harus sama Untuk memeningkan Iya Misalnya Begitu dia ini Kita lihat Oh Ternyata pengkabutannya Seperti apa Dia berbeda tau Jadi memang kita harus punya satu Untuk Untuk memening Kalau kita belum terlalu paham Untuk pengkabutan Tapi kalau sudah paham Sudah Ini sudah begitu tau Oke Sekarang selesai nomor 5 Iya Nomor 6 Speed change testing Ini kecepatan tinggi ya 6 Start Iya Boleh 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 hai 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 sekitar berapa nih nah ini runtime-nya atau injeksi timenya jadi dia nah dari sini kita bisa tahu 200-200 detik dia kira-kira berapa nih suplainya bahan bakarnya gitu terus kemudian selesai nomor 6 lanjut ke nomor 7 nomor 7 ini leak testing ini tes kebocoran ya kita coba ya 7 start nah dia harusnya kalau tes kebocoran dia nggak boleh ada mana tes ini ya nggak boleh karena ini paletnya ditutup sama ini program ecu kalau ecu dibilang di motor ya ini tertutup tapi tekanan bensin itu naik dia didorong jadi kalau ada kebocoran berarti injektornya sudah ada kebocor gitu kalau ini kan normal nih ada kebocoran tuh jadi yang paling penting itu Pak di luar ini semua manualnya ini jangan sampai ketinggalan di tes nah selesai bagus ya Nah sekarang selesai klik testing bagus sekarang kita masuk full delivery volume testing at idle speed pul delivery volume testing at idle speed jadi maksudnya ini ini tekanan bahan bakarnya kita tinggikan tuh kita tinggikan sampai batas inilah 8 ya 8 kemudian pada saatnya idle speed jadi ini dia misalnya tekanan bahan bakar ditekan masuk sekuat-kuatnya tetapi rp-nya cuma 400 kira-kira dia ada kebocoran nggak ya gitu ya Oke sekarang kita start nomor delapannya full delivery 8 start nah ini kita tambah nah ini kita tambah sudah maksimal ya Nah dia tetap tekanannya seperti itu normal ya nomor 8 ini untuk kecepatan idle tetapi pressure bahan bakar itu tinggi oke masuk kita ke nomor 9 ini full delivery volume testing at medium speed jadi tetap tekanan bahan bakar tinggi tapi rp-nya sekarang masuknya di medium ya nomor 8 ya nomor 9 ya 9 start Nah jadi ini ya kalau medium itu berarti kalau misalnya RPM sampai 4000 berarti medium 2000 gitu jadi tekanan di tekan rp-nya 2000 ya oke terus sekarang masuk ke nomor 10 full delivery volume testing at high speed berarti ini tekanan sama tapi RPM-nya tinggi ya sekarang masuk nomor 10 nomor 10 start nah ini kalau tadi kita bilang bicara rp-nya paling tinggi 4000 berarti ini rp-nya 4000 oke nah sekarang masuk ke nomor 11 full automatic jadi full automatic ini dari nomor 2 sampai nomor 10 di sini perintahnya semuanya iya nah jadi kalau misalnya Bapak mau tes leak testing berarti jadi bapak harus tungguin nomor-nomornya sekarang kita tes nomor 11 ya nah ini kan nanti dia pokoknya kalau Bapak mau untuk leak test dipisah aja lah ya leak test ini nah ini dia nomor 11 full automatic ini berarti dari program nomor 2 sampai program nomor 10 ini berarti tadi tadi idel ini medium sekarang berarti ini habis itu dia haik nah ini haik ya ya terus habis itu akselerasi jadi sini perintahnya Pak kita ikutin aja mau pakai manual nomor 2 dulu 3 dulu 4 dulu 5 dulu gitu selesai sampai nomor 10 nah kalau mau otomatik otomatik ya untuk menyetel program kerjanya disini nomor berapa kita mau tentukan jadi ini untuk starnya untuk risetnya dry ini untuk memasukkan kembali bahan bakar ini Pak ke dalam cairannya ke dalam jadi itu bisa dibuang nanti contohnya begini contoh ya saya riset dulu misalnya kita mau masuk high speed nomor 4 oke start disini dalam kecepatan dia ini adjustnya kita bisa tahu nih berapa cc sih dia harusnya tapi harus berdasarkan data buku ya teori nya lah seperti itu Pak kalau praktik ya kita tinggal bandingkan saja tuh nah ini dia tertahan tuh kalau kita mau buang dry ini kalau misalnya nih oh ternyata injektornya kurang lancar kita mau ultrasonic dulu iya jadi namanya ultrasonic iya jadi untuk membersihkan kotoran ya nah ini kita tes untuk ultrasonic jadi soketnya tetap dipakai ya kemudian injektornya kita tenggelamkan ke cairan yang sudah disiapkan oke tentukan nomor satu untuk ultrasonic kemudian star star kemudian sini powernya di on power on nations nineteen iek nah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton